Dan dadah kalau kita sama anak-anak, tolong mau ke warung, lihat dulu keadaan warungnya. Loh kenapa? Saya manusia, saya bukan nabi. Saya manusia biasa, bukan nabi yang tidak pernah berdosa. Wah ini kalau melihat sesuatu, jangannya membekas di mata saya, di hati saya. Dan para wanita yang belum menutup aurat, kami sampaikan, jika Anda menemukan orang-orang soleh, ustadz, yang ternyata dia menjauhkan pandangannya dari Anda, itu bukan merendahkan Anda. Justru karena dia memuliakan Anda, tidak mau merendahkan Anda. Semestinya semua wanita itu di saat diamati badannya, jasadnya, auratnya, dia merasa terendahkan. Kenapa diremehkan? Coba saja, saya tidak mau menjawab beneran, perempuan saya pantengan begini, itu merendahkan, saya tidak menghargai sama sekali. Tapi kalau seorang laki-laki menjaga pandangannya, maka sebetulnya dia telah menghargai dan memuliakannya. Maka kami sampaikan kepada para wanita, wanita yang saat ini, adik-adikku semuanya di luar sana yang belum menutup aurat. Jika ternyata Anda melihat orang yang tampak dia soleh, khusuk, kemudian dia menjaga pandangannya dari mata, dari jasad Anda, itu bukan merendahkan. Justru karena dia memuliakannya. Dan kami pun cara pribadi punya cara memuliakan. Saya tidak mungkin melihat dia, manteng di samping, ya bukan karena hanya sekedar dosa saja, tapi adalah adik putri saya, selagi dia belum bisa menutup, saya akan menutup mata saya. Memuliakan dia. Kan begitu? Nah begitu juga, ini ilmu. Mohon maaf, kalau Anda ingin belanja, Anda belanja ke warung dan sebagainya, Anda harus milih dong, wahai para bapak, Anda akan punya mata. Atau ibu, Anda membawa suami Anda dan anak laki-laki Anda. Jangan sampai ke sebuah tempat yang mohon maaf, yang melayani semuanya pakai mohon maaf. Berarti Anda telah menghantarkan suami Anda untuk melihat. Kadang ini tidak diperhatikan. Padahal Senen Kemis terus dia, bahkan puasanya terus, puasa Daud, Senen Kemis, segala macam. Tapi bukanya di tempat semacam itu misalnya. Ini bukan merendahkan saudara-saudari kita yang belum menutup aurat. Tidak. Kita tetap menguliakan mereka, akan tetapi Anda sewahikom pria yang punya mata, Anda punya hak, punya kewajiban untuk menjaga mata Anda. Belanjanya milih dong. Kenapa demi mata Anda? Bukan karena kita tidak mau belanja ke tempatnya dia. Bukan karena diskriminasi meremehkan dia. Tidak. Karena saya punya mata, saya harus menjaga. Mau tidak mau loh ya. Apalagi kalau Anda belajar belanja makanan. Makanan kan tidak sekali. Kalau jualan, itu pun jualan saja, biasa. Memberi lepas. Tapi kalau makanan, jangan terminuman, membersihkan dulu balik. Biarpun ada keimanan yang kuat, mohon maaf di saat dia menghadap ke kita. Ada keimanan dan juga kadang imannya itu setengah setah, hanya pengen dipandang orang. Di saat dia menghadap ke kita dengan baju yang tidak pantas, mungkin kita menunduk begini. Tapi di saat dia menghadap ke sana, mungkin kita langsung mengikuti badannya. Ayo. Anda bukan perempuan, Anda bukan laki-laki. Ini bicara kaum laki-laki. Karena itu fitrahnya, min plus mau tidak mau. Cuma setelah itu, seorang yang beriman akan mengatakan, itu tidak boleh. Cuma mau tidak mau, akan mencoba mengikuti. Ini di ini semua, coba mohon maaf, Anda seorang laki-laki. Ada mohon maaf, ada seorang perempuan tidak pakai baju. Itu mesti pikirannya ke sana, biarpun setelah mengatakan, tidak boleh. Seorang perempuan juga demikian. Ada mohon maaf, ada laki-laki yang tidak pakai baju. Biarpun Anda merasa jijik dan sebagainya. Tapi fitrah, min plusnya itu, mencoba untuk merhatikan lirik. Biarpun hanya sepintah. Biarpun setelah mengatakan, Astaghfirullah, tidak boleh. Nah, sama. Ini harus kita mencoba. Maka kami ingatkan pada saudari-saudari, muliakan dirimu dengan menutup aurat. Tapi Anda pun, kalau melihat orang belum menutup aurat, khususnya wanita soleha ini, Anda pun tidak boleh merendahkan mereka. Karena mereka itu dalam mucian, dalam musibah. Seharusnya kita sedih, doakan, ya Allah, semoga tetanggaku yang cantik, jelita itu bisa menutup jasadnya. Sehingga tidak menjadi fitnah yang besar. Seperti itu. Bukan kita rendahkan. Wah, Pak Antuan, Pak Haji, Gombalan. Ada usaha itu. Cuman ini masalah diri kita. Kenapa kita tidak membeli di sana? Kadang-kadang kalau kita sama anak-anak, tolong mau ke warung, lihat dulu keadaan warungnya. Loh, kenapa? Saya manusia, saya bukan Nabi. Saya manusia bias, bukan Nabi. Yang tidak pernah berdosa. Wah ini, kalau melihat sesuatu, jangan-jangan membekas di mata saya, di hati saya. Lalu menjadikan hidup hati saya kotor sepanjang waktu. Kita menjaga diri sebetulnya. Bukan merendahkan. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.